Intro Selamat petang, salam sejadrang Berita Malaysia Kini bertarik Julai 11 2018 dikemas kini 5.04 pagi Dr. Mahadir mengakui saya mungkin dah mati tanpa sains Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad Kini merupakan Ketua Kerajaan tertua di dunia dan pada hari ini menyambut ulang tahunnya yang ke-93 Bagaimanapun, Mahadir berkata beliau mungkin sudah meninggal dunia ketika beliau mengalami serangan jantung pertama pada tahun 1989 ketika berusia 64 tahun jika bukan kena kemajuan sains dalam bidang perubatan Sebelum ada pakar bedah jantung, saya tidak akan bertahan saya akan meninggal dunia pada saat serangan jantung pertama itu Sebelum ini jika kamu membuka dada, kamu akan mati kerana paru-paru akan rusak kata Mahadir dalam program Astro Awani yang turut menampilkan dokter yang mengetuai pasukan pakar bedah yang menyelamatkannya Dr. Yahya Awang Negarawan dalam usia emas itu berkata Mujurlah ada kemajuan sains, perubatan seperti mesin jantung dan paru-paru yang membantunya terus bertahan untuk hidup Tawaran suaka ke AS Yahya bergurau pada pagi pembedahan itu, beliau ditawarkan suaka di Amerika Syarikat Saya masih ingat ahli kardiologi Amerika bersalaman dengan saya pada pagi pembedahan tersebut dan berkata Yahya jika kamu memerlukan suaka perubatan, kamu boleh datang ke Amerika Katanya berselang seli tawa Mahadir mendapat dua lagi serangan jantung pada tahun 2006 dan setahun kemudian menjalani pembedahan pintasan quad drop Kesemua rawatan jantung Mahadir dan jangkitan dada seterusnya telah dirawat di Institut Jantung Negara IJN Sementara itu selain kemajuan perubatan, Mahadir dan Yahya menyifatkan Usia panjang pendadaan berdiri disebabkan campuran faktor genetik dan disiplin Yahya berkata Mahadir telah mendengar nasihat dokturnya mengambil ubatnya Dan selalu melakukan senaman Mahadir juga mengulangi nasihat ibunya untuk tidak makan terlalu banyak Berita di petik dari Malaysia Kini bertarik Julai 11, 2018 Sekian isu saat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye